selamat menikmati request lagi daripada kawan-kawan dan entah mengapa mengapa kenapa dan kenapa akhir-akhir ini banyak sekali pasal makanan yang kawan-kawan hantar dekat Instagram DM Instagram tu semua makanan tau aduh buat saya lapar je kan resepi 81 tahun 5 jenis sate yang rare dari tahun 1940 sampai generasi keempat ok 15 jenis sate guys macam mana tu hey tak faham juga ni di Jalan Hamid lokasi 13 Jalan Hamid 318 Ratus Tanjung Tualang Perak ok dekat Perak ok lah kita jom kita tengok lah let's go guys Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ratu Sate Tulang Ratu Sate Tulang ni daripada channel Asfabadra eh ok yang saya rasa kita semua tak pernah makan pun lagi dan kita nak tengok kat dalam cara penyediaan 15 jenis sate jom ok ok Masya Allah macam emas lah semoga kejap lagi lah kejap lagi 20 ribu sate sudah berlagi dah 1 juta ni abang asfabad ini setiap hari banyak ni selalu penuh selalu penuh kita dah hantar kat kampar dulu oh dekat kampar tu cak wangan bumbu kacang je berapa kilo kat masak 20 20 kilo kacang setiap hari setiap 2 hari sebab 8 jam oh 8 jam oh macam ni setiap 2 hari 20 kilo ok ok ini tongkeng ataupun bontek ayam oh ok sate udang sate tongkeng sate ayam ok oh dia bagi apa tu gula ok perap dulu lah perap dulu biasanya berapa lama dalam sengaja macam ni sengaja je lepas tu dah boleh set bakar lah tu tu perlu bakar 1 hari tak banyak dalam 200 macam tu je untuk udang lah ok ok ini ayam ayam ni kita tak pakai isi ni kita pakai cekan cok ini perut ambil yang baru sembelih oh ok setiap hari eh dekat batu gajah dia beli sendiri dan dia sembelih hari-hari wow maksudnya fresh eh jadi setiap hari berapa ekor tadi kak 10 ekor harnaf sahaja 10 ekor eh ok antara yang best seller lah dia best seller lah kalau kita jual banyak ha ha harnaf eh isi ni memang manis oh manis eh dia merah-merah lagi kan merah cantik merah lah biasa tak merah tau dia memang khusus lah ayam ni wow dia orang jual anak dia anak isi saja kan ni kita makan dengan tulang-tulang sekali ok ok rangka ayam oh dicual juga jadi sati ok bahagian rangka rangka kita buat dari satu besar macam tu berapa harga ni 90 cent wow 90 cent saya jenis yang keempat kok keempat untuk moyang takut moyang takut ayah takut saya ikut total dah berapa puluh tahun tu 1940 lah besar hampir 80 tahun dah sini ok 80 tahun boleh pergi sana ok baik ni sati batang pinang dia lembut dan cepat hancur so kita tak boleh macam kasar-kasar batang pinang tu lembut sangat eh ni berapa inggit ini singgit 20 cent singgit 20 cent ok ok kita sejuk sati udang jarang-jarang kita lihat 3 atau 4 ikut pada saiz lah pada saiz lah ok ok tadi kita tengok kan macam dia bakar yang merah-merah tu kan madu tu kan ni kita guna sati ini sati makan dengan kuah pacang bawah sedap bawah sedap tau sebab banyak sangat lemak dekat dalam senang ramai suka saya pun suka lah tongking ayam ok mungkin ini apa namanya tu apa ya kulit dia kikil ini sati telur sotong telur sotong bila kita bakar dia jadi macam lembut-lembut telur ok telur sotong sati arnab sebenarnya family saya daripada moyang sampai sekarang kita orang cuma buat 3 jenis sati ayam daging dan tulang asal so macam sekarang ni saya renovasikan dia kita tambah jadi 15 jenis sati wow akak dia akak dia bulan 3 bulan 3 bulan 3 maksudnya hampir 7 bulan 7 bulan baru lagi dulu asalnya akak meniaga pergi jalan juga ya dekat kampah dekat depan tesco pergi jalan oh kat perak asalnya akak kampah dulu akak kampah dulu lepas tu kita orang meniaga dekat BBQ lamp dekat Ipoh Ipoh lepas tu kita orang decide untuk stay satu tempat so kita tutup banyak sawangan kita buka sini satu orang semua kata saya gila cakap PKP kau buka kedai kau gila ke tapi saya macam aku tawakal saya tawakal saya cakap tak apa saya habiskan duit untuk buka kedai ni sebab saya nak orang satu perak untuk tahu sati ni ada 15 so semua orang macam dekat mana-mana kat perak ni semua tak ada jenis banyak kan bila dia datang sini dia dapat rasa semua jenis jadi setelah buka kedai macam mana sambutan orang sini boleh-boleh orang sini macam pelik lah dia kata mana ada orang meniaga sati tulang mana ada orang meniaga sati pelik-pelik kan macam dia orang takut juga nak try kan tapi bila dah try orang datang semua tetap kita ramai daripada bidu daripada Tanu Malim aduh tongking pelur sotong boleh lah ni kena cuba semua 15 sati sekali lah kan 200 200 eh sedap tau keren lah kat ni dia ada idea macam ni lah wow gak terfikirkan juga ya ada bisa banyak 15 sati oh tadi tunang dia tak boleh lama sebab dia ni kan sakit terut ok we should show paru paru ada juga burung puyuh hangus kalau saya yang bakar tu dah habis dah tu dengan gagang sekali ya Allah lepas tu bagi bumbu kacang ah wuu ini kambing tadi tak nampak kambing ya Allah weh sedap saya dah terbayang tadi ok ya Allah oi habis ke bang tu oh ini sati apa tu ini antara yang rare sati telur sotong kita nak cuba tanpa kuah bismillah dekat ujung-ujung dia ni rangup biasa kita makan telur sotong ni dekat curry kedai mamak rasanya tak perlu kuah pun dah sedap ok sebab sati ni berbumbu dah daging dia sedap ini rasanya sati arnab betul ke tak betul kita cuba bismillah hmm sati arnab ni oh sedap hmm oh padu sati arnab ni sedap cuba lagi bismillah hmm dia dapat tulang dia sekali kita cuba dengan kuah dia bismillah hmm memang sedap ni sati arnab ni memang syahdu bro batang binang ush memang lembut bismillah hmm takde liat langsung kicau dengan kuah kacang bismillah ya Allah hmm aduh ini baru putih-putih layan orang binang kata sempoy sur sur timun dan bawang ya Allah sedapnya tongking tongking sedap je lagi sedap dibakar daripada goreng betul sedap ini udang paling cepat masak abang tu kata bismillah hmm so step lah makan sati udang cuba dengan ni bismillah ok padu macam ni kambing oh kambing dia manis hmm kita makan lagi satu sebab sati kambing ni sedap sedap mesti lah bismillah kalau di solo tu banyak juga kan sati kambing memang sedap-sedap tu sati burung poyo bismillah hmm dicampur tulang sedap lah burung poyo kata ada tulang dia halus-halus kan dia ada tulang sekali sebesar ini tengok 90% sati tulang dan isi ok kita cuba eh berarti sati tulang arnak ni bang sati tulang ni sati tulang ayam kan ayam kan hmm pecah dengan kurang kacang dia bismillah wow oh ni korang kena order ni tau datang sini order banyak-banyak sebab apa ni bukan tulang tengok isi dia banyak tulang dia kecil je oh ya ni baru sahdu baru 90% siapa yang kaki makan rangka ayam memang aduh memang kena lah penutup dia kita makan nasi impik bismillah alhamdulillah keseluruhan kita boleh bagi 9.7 bintang wih sedap guys kena cuba ni ratu sati tulang memang terbaik mantap ok kita nak cuba chicken chop crispy ni lah kita cuba eh bismillah harga dia 7 ringgit 9 berbaloi eh murah 7 ringgit 9 kalau berbaloi bro quality lah tanya untuk orang kot kalau nak yang quality lagi sedap makan kat hotel lah ini kedai terpenjakan kan biasa lah black pepper pun sedap ini nama dia nasi goreng sati 5 ringgit 9 ok akak tu kata antara best seller dengan chicken chop tadi nasi goreng ini juga antara best seller kita nak cuba satu suap ok ada dalam dia macam ada tauhu waw bismillah 5 ringgit 9 dapat 2 cucuk sati dapat selonggok opok ni apa lagi kalau nak buat kata air kecap kau makan je lah tak payah amin yang ni saya nak belanja pada customer abang habiskan tak belanja untuk customer abang yang datang tu bagi habiskan lah duit tu mudah-mudahan yang bertambah customer mudah-mudahan yang tengok ni yang luar daripada Ipoh selain daripada Perak boleh datang cuba sebab berbeza sangat berbeza daripada Ipoh tak jumpa tapi saya paling suka 3 sati saya paling suka sati tulang sati telur sotong dengan sati arnab memang betul itu memang terbaik saya ingat sati tulang tu selagi nak makan dalam video macam mana itu usah kan tapi apa pun terbaik mudah-mudahan bertambahkan cuma baiknya kak ni ya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alright guys selesai filmnya so itulah tadi daripada Azvar Badrul Abang Azvar ini memang so terbaik lah saya cakap kan sebab apa dia memang menyajikan konten-konten yang membuat orang-orang itu memang nak makan lapar oke so 81 tahun guys daripada ya kakek neneknya juga berarti kan ini berjualan sampai sekarang generasi keempat so memang terbaik baru tahu saya ada 15 jenis sati ini guys di tempat yang satu tempat ada 15 jenis sati so itu memang rare lah maksudnya memang tak ada lah yang jual macam tu kan saya tengok memang ada dekat video ni lah maksudnya dalam banyak-banyak video yang saya tengok 15 jenis sati yang rare ni memang cuma ada kat sini jadi buat teman-teman kena coba kan kena try lah kalau belum try tak 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 tahu rasanya mungkin cukup sekian saja guys video kali ini terima kasih buat kawan-kawan semua yang dah tengok sampai selesai terima kasih buat kawan-kawan juga kepada yang sudah request video-video dekat instagram yang mana kawan-kawan ni ramai sangat yang memang aduh tak tahu lah saya cakap memang banyak sangat yang kirim DM dekat saya bang tolong di reaction ini jadi mohon maaf sebab saya ambil yang paling bawah tadi kan saya ambil yang paling bawah lepas tu saya buat macam tu kalau ada beberapa video yang tak buat nanti kita kena ingatkan lagi kan ok cukup sekian saja dan saya pembinaan itu tadi apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh